Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Siganya Saya akan menjelaskan tentang sampah baik dan benar Sampah adalah Merupakan benda buangan seringkali Berserakan atau Bertebaran di sekitar sampah Sampah adalah Hasil dari kegiatan sejak malam hidup Dengan beragam jenis Sampah yang ada di Sekitarnya Yang dapat memanfaatkan kembali Namun ada juga yang tidak dapat Diuraikan Atau dimanfaatkan kembali Di dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2008 Yang isinya Yang pengelolaan Mengenai sampah Disebutkan juga disana bahwa Sampah adalah Sampah bisa kegiatan setiap hari Dari manusia atau proses Alam yang terjadi Baik sampah yang merupakan zat pada Maupun sampah yang berupa zat cair Bagi sampah yang tidak diuraikan Maka disebut dengan Sesuatu yang tidak Berguna lagi Berikut ini Ulasan lengkapan tentang sampah Mulai dari Pengerjaan sampah Jenis-jenis Sampah Sumber sampah Dan Bank sampah Manfaat sampah Cara pengelolaan sampah adalah Daktar isi 1. Pengertian sampah 2. Jenis-jenis sampah 3. Sumber sampah 4. Bank sampah 5. Manfaat sampah 6. Cara pengelolaan sampah Definisi sampah adalah Sesuatu yang dibuang Dan sesuatu yang dihasilkan dari sampah Produksi yang sudah terjadi Baik itu yang berasal dari Kegiatan industri Maupun dari kegiatan Rumah, tangga Pengertian Sampah lainnya Yaitu Sisa materi yang Tidak diinginkan oleh manusia Berakhir proses dan penggunanya Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati!